Pemirsa kawasan Duku Atas Sudirman di Jakarta baru-baru ini ramai disoroti karena kerap menjadi tempat nongkrong para remaja dari sejumlah wilayah penyangga ibu kota. Salah satunya Cittayam. Nah kira-kira apa aja sih yang dilakukan anak-anak muda di sana? Kita lihat yuk. Halo Pemirsa, saya Calmar Haenda. Waduh, kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi saya ada di mana nih Pemirsa. Karena tempat ini lagi viral banget di BDS Sosial, TikTok, Instagram, di mana lagi kalau bukan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di mana saat ini banyak banget anak-anak muda dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi, dari Jakarta semuanya kumpul di sini. Waduh, Sudirman suasananya udah beda ya. Sekarang nggak cuma pekerja di gedung-gedung tinggi doang yang lewat. Tuh, lihat. Rame bener anak-anak muda pada nongkrong. Nah, Pemirsa penasaran nggak sih kenapa itu bisa terjadi? Dan sekarang saya udah sama teman-teman saya dari berbagai daerah nih. Dari mana aja nih? Depok. Dari Depok. Dari mana? Dari Priuk. Dari mana lagi? Priuk. Dari Priuk juga. Wah, tetap di Kita Lihat Yuk. Slebel! Saking banyaknya yang rame datang dari luar Jakarta, sampai-sampai singkatan dari SCBD yang awalnya Sudirman Central Business District, sekarang banyak diplesetin jadi Sudirman, Citayem, Bojonggede, dan juga Depok. Wah, kenapa sih bisa seramai ini ya? Dari hasil ngobrol cicat-cicat santai sama anak-anak muda yang ada di sini, ada empat alasan utama kenapa mereka suka banget nih datang ke kawasan Sudirman. Yang pertama adalah transportasi dan juga akses yang mudah. Seperti kita ketahui bahwa ini dekat banget nih sama stasiun KRL Sudirman dan juga stasiun MRT dari Dukuh Atas. Kemudian yang kedua adalah dapat menikmati suasana metropolitan khas Ibu Kota, gedung-gedung pencakan langit, bisa foto-foto, bisa bersendagurau dengan teman-teman terdekat, dan kemudian tidak kalah menariknya adanya terowongan kendal, yakni terowongan yang dilengkapi dengan lukisan-lukisan mural yang menarik, kemudian juga lampu-lampu yang bisa menyala dan juga berubah-ubah warna. Dan yang terakhir tentunya gratis, semuanya bisa datang ke sini tanpa dipungut biaya. Yang bikin penasaran, ini anak-anak pada ngapain aja sih? Kayaknya pada sibuk banget. Ada sejumlah kegiatan pemirsa yang memang biasa mereka lakukan rutin di kawasan Sudirman ini, diantaranya pertama untuk nongkrong atau sekedar menghabiskan waktu di akhir pekan ataupun di hari libur, bertemu dengan teman-teman baru ataupun kolega baru, kemudian yang kedua adalah Fashion Street atau biasa disebut dengan yang paling terkenal adalah Cittayum Fashion Show. Dan yang terakhir, ini adalah untuk ngonten baik TikTok, Instagram, ataupun media sosial mereka yang lain. Memandang sih ini kebanyakannya anak-anak usia tanggung deh. Hmm, kita coba ngobrol ya sama Niki and the Gang dari Cikarang, Bekasi. Katanya nih, stylenya terinspirasi dari Harajuku, Jepang. Aduh, Niki cakep bener dan nanya-nanya sama teman-temannya ya. Dari mana sih? Dari Cikarang. Oke, apa sih yang paling menarik nih di sini nih? Ya, kayak di mana ya? Gedung-gedung gitu dah. Pokoknya buat poto-poto, ya. Ini dandanannya juga keren banget nih. Bisa diceritain gak sih ini terinspirasi dari apa sih? Saya, kalau yang ini nih punya abang, saya pengen lihat, Bang, pinjam jaketnya. Iya, saya diambil. Pinjam semua ya? Enggak, ini mah beli, Amini. Berapa itu? Kalau yang ini 15.000, kalau yang ini 35.000. Eits, bukan cuma Niki doang nih yang dateng. Ada juga anak kelas 6 SD yang kagak mau kalah kali. Halo adek-adek. Halo, Pak. Wah, cakep-cakep bener nih. Dari mana nih? Dari Priuk. Dari Priuk ya? Dari Priuk. Ini namanya siapa? Mencah. Ini lagi main-main aja apa gimana nih? Main-main. Kenapa nih pilihnya kesini nih? Ya main-main aja, gak apa-apa, main foto-foto juga. Foto-foto. Kenapa sih foto-foto disini emang apa yang bagus? Gedung-gedungnya bagus. Ya bagus ya, cakep. Happy gak sih disini? Happy banget. Nah, kalau yang ini yang punya hajat, Bocah asli Cittayem. Style-nya full pakai brand lokal, biar kece dan bisa foto-foto di gedung-gedung tinggi katanya. Apa sih yang bagus disini? Mau nongkrong doang, Bang. Nongkrong? Ya, apa nih? Oke, kenalan-kenalan gitu ya? Ini ngomongin outfit nih, ini kan ada Cittayem Fashion Week nih. Ini terinspirasi dari mana nih fashion-nya nih? Brand lokal. Dari brand lokal nih. Oke, ini baju berapa? 80. 80 ribu celana? 120. 120. Sepatu? 350. 350. Ini juga sama? Iya. Berapa? 300. 300? 300. Celana juga? Cepek. Oke, oke. Nah, bahkan yang paling ramai ada yang namanya Cittayem Fashion Week. Bener nggak? Iya. Oke, ini udah keren-keren. Kita coba buat fashion show, oke? Oke. Udah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Eh, eh, eh. Ada yang gitaran tuh. Ikutan ah, nyanyi bareng anak nongkrong yang udah jauh-jauh datang dari Cisau, Tangerang. Niat bener. Nah, pemirsa yang nggak kalah kerennya dari gedung-gedung pencakar langit dan juga suasana metropolitan khas Jakarta. Ini adanya terowongan kendal yang menghubungkan antara stasiun MRT Dukul Atas dan juga stasiun KRL Sudirman. Dimana ini sudah dilengkapi oleh lukisan-lukisan mural yang indah dan juga cantik dan dapat bergerak apabila kita scan dengan kamera. Kemudian juga terdapat lampu-lampu warna-warni yang dapat berubah-ubah warna. Wah, keren banget. Bahkan saking ramainya, Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan sempat memberikan tanggapan terkait dengan fenomena banyaknya anak muda yang datang ke kawasan Sudirman. Yang sesungguhnya terjadi adalah bukan saja mereka yang bekerja di kawasan ini yang bisa berjalan kaki leluasa, tapi seluruh warga Jabodetabek bisa menikmati jalan dengan pemandangan gedung-gedung tinggi satu-satunya di Republik ini. Saya mengistilahkan demokratisasi jalan Jenderal Sudirman. Yang penting jaga kebersihan, jaga ketertiban, selebihnya nikmati ruang ketiga bersama untuk semuanya. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, fenomena anak muda di kawasan Sudirman dan Duku Atas dipengaruhi oleh media sosial dan istilah metrosentrik. Referensi gaya hidup dengan apresiasi yang mereka dapatkan secara digital merupakan produk individu di kota-kota besar. Metrosentrik inilah yang menyebabkan anak-anak muda dari wilayah penyangga berlomba-lomba datang menjangkau pusat kota untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Dampak positifnya, sekarang Sudirman sudah menjadi ruang terbuka untuk sarana kreativitas dan tempat rekreasi gratis. Hmm, ngeliat Sudirman yang udah makin ramai begini, gimana ya tanggapan warga Asli Jakarta? Nggak terjadi chaos, nggak terjadi ribut-ribut lah. Nggak banyak juga terlalu ramai. Mungkin harus lebih ditertipin ya. Kalau dilihat-lihat banyak orang yang nggak pakai masker gitu kan. Jadi mereka harus tertip. Jakarta yang semakin tertata, semakin rapih dan juga semakin modern, tentunya memang sangat menarik untuk dikunjungi. Yang paling penting tetap jaga ketertiban dan juga tetap jaga kebersihan dan tentunya selalu melakukan hal-hal yang positif. Karena Jakarta milik bersama. Saya Camar Henda dan tim Liputan Ainews melaporkan.